Intro Halo, selamat datang kembali di Derians di Koi89 Ini konten, sebenarnya konten ketiga Dari kenapa kolam koi gue kotor yang kemarin tuh Tapi udahlah, gue buat konten ini sesuai judulnya aja Ini pokoknya rahasia kolam koi gue bisa jernih dan juga sehat Ya ini dia, gue bongkar-bongkaran di konten ini Jadi teman-teman harus nonton sampai habis nih Nah, yang pasti teman-teman Gini deh cerita sekilas Kolam gue ini baru aja gue backwash kemarin Baru kemarin nih, lihat tung Satu hari aja udah begini nih Di chamber pertama yang isinya filter mekanik Yaitu karpet Jepang atau Jepmet Sudah agak lumutan, memang gak parah Cuman sehari begini sih Kayaknya ada yang salah dengan kolam gue Apa kurang bakteri baik Atau sistem filtrasi gue kurang baik Atau emang banyak lumut yang mati Gue gak ngerti deh Nah, intinya hari ini Gue bersihin lagi kayak orang bego Karpet Jepang ini, cuman gak semuanya ya Cuman yang ini doang Lalu gue backwash Nah, karena gue malas Jujur hari ini gue Hanya menggunakan selang dengan air biasa dari keran gue Kan biasanya gue pake water jet yang kenceng ya Ya, selain malas Tapi memang karena kotorannya gak gitu banyak Tuh, pake selang aja kan langsung bersih tuh Teman-teman bisa lihat sendiri dan saksikan sendiri Nah, ini gue bersihin lagi Lalu akan gue pasang lagi di kolam gue Dan gue akan berikan bakteri starter Tujuannya Biar kolam gue jadi sehat Bakteri baiknya banyak muncul dan banyak tercipta di kolam gue Lalu setelah itu Bakteri baik tersebut akan membunuh bakteri jahat Yang membuat kolam gue ini alias airnya menjadi jernih Atau bening Sampai ke dasar keliatan Nah, udah dibersihin Sekarang saatnya gue masukin lagi ke tempatnya masing-masing Yaitu karpet Jepang ini kan filter mekanik ya Jadi di chamber 1 Setelah sikat Kok sikat lu gak bersinian? Gak penting Sikatnya masih bersih Jepetnya dulu aja nih Soalnya kalau gak udah kelogging Ini dia rahasianya Gue Menggunakan alpha bug starter Teman-teman pasti gue yakin banget nih Pada makanya E4 Semuanya gitu kan Bagus kayak E4 Tapi alpha bug starter Lu juga harus kudu coba Ini buatan orang Indonesia Memang dia bubuk ya Belum cair kayak E4 Teman-teman ngaduk sendiri aja Campur sendiri Secukupnya seperti ini Lalu bisa sebarkan atau siramkan ke air kolam Atau kalau mau tepat sih langsung aja ke filter chambernya Dimana kita memang mau menghasilkan bakteri baik Di filter-filter chamber yang biologis Nah ini udah gue campurin Gue siramin di filter chamber yang mekanis Maksudnya Biar yang kotoran disini Alias endapan disini Maupun bateri jahat disini Bisa mati juga dengan bateri baiknya Tonton juga bakal jalan kan Ke filter-filter mekanis Atau ke filter biologis Berikutnya di chamber-chamber filter gue Karena masih ada bubuknya Gue isi air lagi Sampai bubuknya ini kebuang semua Alias terpakai semua Jadi gak ada yang mubazir Dari penggunaan Bakteri Alpa Starter ini Alias Alpa Bakteri Starter Ayo Gue pernah bahas konten ini loh Di pojok kiri atas Pakai deh Jamin bersih Welcome Hello Hello My successful Hello 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 selamat menikmati selamat menikmati alfa backstarter ini pada kolam gue apakah memang banyak menghasilkan bakteri baik apakah benar bisa membuat air kolam gue jernih teman-teman nilai sendiri kolam gue tembus sampai ke dasarnya ikan gue semua warnanya cerah karena jernih airnya lalu kalau teman-teman lihat tuh air gue tuh agak kebiru-biruan, sumpah ini gue gak kasih obat parastrop atau apapun ya tapi memang jadinya sangat jernih dan sangat bening, kalau kata orang bulenya kristal water lah, walaupun kolam gue gak se-kristal water kolam-kolam teman-teman nih penghobiko yang menggunakan RDF atau rotary drum filter itu mah canggih banget deh nah inilah hasilnya teman-teman, selamat enjoy dan jangan lupa nyoba deh, bakteri starter merek lokal namanya alfa backstarter salam hatobi, salam nisik goi cheers baby assalamualaikum teman-teman jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati